Intro Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 190.660 dari 143.035 orang. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan data-data kenaikan sebagai berikut untuk konfirmasi COVID-19 positif naik sebanyak 496 orang, sehingga menjadi 18.010 orang. Kasus sembuh meningkat 195 orang menjadi 4.324 orang. Kasus meninggal 43 orang, sehingga menjadi 1.191 orang. Sudah 389 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kami memperbarui update data kasus UDP. Kami hanya melaporkan kasus UDP seluruh Indonesia yang sedang kita pantau hari ini, yaitu sebanyak 45.047 orang. Sementara kasus UDP yang masih kita awasi saat ini berjumlah 11.422 orang. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu, sekali lagi, mari mulai sekarang kita mengawali kehidupan kita dengan norma-norma normal yang baru. Tentunya yang pertama adalah rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik. Kemudian, mulai menghilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah, mulut, hidung, dan sebagainya pada saat kita belum mencuci tangan. Kemudian, menggunakan masker pada saat kita keluar rumah. Hindari kerumunan. Dan setelah kembali ke rumah, pastikan masker kita ganti untuk dicuci lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!